Hai, selamat datang di channel Infobarika, tempat kamu menemukan info-info menarik dan terupdate. Siapa di sini penggemar Pak Sojun? Ayo merapat! Lama gak terdengar kabar dari Doi, kini Pak Sojun muncul dengan kabar gembira bakal bintangi film bareng Pak Buyong. Mimin juga udah merangkum update kesibukan Pak Sojun setengah tahun belakangan ini. Pokoknya update banget deh. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasimu biar gak ketinggalan update terbaru dari kami. Udah, sip, langsung aja kita bahas. Bakal Bintangi Concrete Utopia Pak Sojun dan Pak Buyong mulai bersiap syuting film baru, Concrete Utopia. Dalam film itu, mereka juga akan beradu acting dengan aktor kawakan Lee Byung-hun. Concrete Utopia merupakan film hasil adaptasi lepas webtoon hit Joyful Outcast atau Pleasant Neighbor. Film thriller bencana ini mengisahkan kejadian yang dialami beberapa orang setelah gempa luar biasa. Pak Sojun akan beradu acting dengan Pak Buyong. Pak Buyong mengatakan gak sabar untuk syuting usai melakukan pembacaan naskah bersama. Ia amat bersemangat bekerja sama dengan aktor-aktor hebat dalam film ini. Beradu acting bareng Ayu di film berjudul Dream Kemudian ada film Dream dengan genre komedi. Pak Sojun akan beradu acting dengan lawan mainnya, yaitu aktris sekaligus menyanyi Ayu. Film ini udah melewati banyak tahap lho. Pembacaan naskah udah, mulai proses syuting juga udah, tapi sayang seribu sayang. Pandemi lagi-lagi bikin banyak film gagal tayang atau launching dan salah satunya film ini. Kita doain yang terbaik ya biar film ini beneran bisa tayang tahun ini. Jadi Human Chanel saingi G-Dragon G-Dragon sepertinya harus berbagi lampu sorot sebagai Human Chanel pada Park Sojun. Memakai busana keluaran rumah mode Perancis tersebut, sang aktor tampak menawan di sampul majalah Elle Korea edisi November 2020. Chanel Ambassador ini mengadopsi tatanan rambut lebih panjang, detail yang tentu gak mau dilewati nama para penggemar. Soalnya potongan rambut pendek saat memainkan karakter Park Se-Rui dalam drama populer Itaewon Class sudah terlanjir ikonis. Emang sih udah melekat banget sama doi. Jadi Bli-Bli Ambassador E-commerce lokal Bli-Bli mengganding aktor Korea Selatan Park Sojun sebagai brand ambassador internasionalnya. Park Sojun dipilih karena Bli-Bli ingin menularkan semangat berkarya dan spirit optimisme aktor tersebut kepada generasi muda yang menjadi pengguna utama Bli-Bli. Park Sojun merupakan perwujudan dari semangat anak-anak muda yang berani mewujudkan kreativitas mereka dengan menggunakan talenta yang dimiliki. Dikutip dari keterangan resmi Bli-Bli, Kamis 4 Februari 2021. Digandrungi Nenek-Nenek Cara unik merayakan ulang tahun ini juga dirasakan oleh nenek berusia 70 tahun ini. Genap memasuki usia kepala 7 pada Oktober 2020 lalu, wanita bernama Galarita Aurelia yang menggelar ulang tahunnya bareng aktor tampan Korea Selatan Park Sojun. Sang nenek mengungkapkan kalau dirinya mengagumi sosok Park Sojun karena bakat akting, karakter, dan sifatnya yang rendah hati. Iya, Nek. Sama nih. Mimin juga ngefans banget sama Doi. Nah, itulah tadi link-update terbaru Park Sojun selama 6 bulan terakhir. Nggak sabar banget ya nungguin karya-karya terbarunya? Soalnya Doi kalau akting jago banget. Iya kan? Pada setuju kan? Sip lah. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kami lebih semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari kami. Annyeong!